Intro Bawaslu Kota Batam, Kepulauan Riau Hari ini pada Jumat 14 Desember 2018 Dalam konferensi persnya menyampaikan hasil penelitian dan investigasinya Atas laporan warga terhadap dugaan pidana pelanggaran pemilu oleh Wali Kota Batam Bersama anggota DPR RI Partai Nasdem asal Kepri Bawaslu menyatakan bahwa tuduhan terhadap terlapor tidak terbukti Dan menutup laporan ini Wali Kota Batam, Muhammad Rudi dan anggota DPR RI yang saat ini juga menjadi caleg untuk DPR RI Nyat Kadir dilaporkan atas tuduhan pidana pelanggaran pemilu pada acara Silaturahmi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Bersama masyarakat penerima bantuan program Keluarga Harapan Acara yang digelar pada 19 November 2018 lalu Di kawasan industri Batam Indo Diduga disisipi dengan kampanye caleg DPR RI dan salah satu pasangan capres Kegiatan itu diabadikan dalam rekaman video singkat dan sudah banyak beredar di tengah masyarakat Ketua Badan Pengolos Pemilu Kota Batam Shailendra Reza Irwansyah mengatakan Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terlapor pada 4 Desember 2018 Pihaknya tidak menemukan adanya pelanggaran yang memenuhi unsur sesuai pada Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 Peraturan KPU nomor 23 tahun 2018 dan Peraturan Bawaslu nomor 28 tahun 2018 Buasannya kita sudah mendalamin, mengkaji, menginvestigasi, mengklamifikasi Sesuai dengan laporan yang masuk ke kami Buasannya ada dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota, Bapak HMV dan Bapak DPR RI Dan itu kita lakukan tadi, investigasi, koalimentasi dan sebagainya Dan hasilnya belum memenuhi unsur tindak pidana pemilu sehingga kita tutup di bawah seluruh Dalam rekaman video singkat yang telah banyak beredar Tanpa hadir Wali Kota Batam dan caleg DPR RI dari Partai Nasder itu Kompak bertanya kepada masyarakat tentang siapa yang akan dipilih pada tanggal 17 April 2019 mendatang Wali Kota Batam pun sempat meneriakan pertanyaan Menjadi apa anggota DPR RI tersebut pada tahun 2019 dan partai mana Dari Batam Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan